Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kita nantikan sehapannya di hari akhir Baiklah disini mohon maaf saya menyelingi sebentar Saya memperkenalkan diri dulu Nama saya Antok Nurwi Diantara Disini saya mendapatkan tugas untuk memberikan sedikit informasi Terkait dengan kesehatan Yang kita harapkan bisa bermanfaat untuk kita semua Kemudian disini saya bersama tim Ada beberapa lima orang Tim kami dari Stikas Pirausada Yang kampusnya di sebelah timur itu Kami disini akan mengadakan penyuluan kesehatan Secukupnya Tentang ada dua hal Yang pertama manajemen nyeri Yang kedua adalah tentang demam berdarah Disini saya ditemani dengan Ibu Muriani Kemudian Ibu Nopi di sebelah sana Kemudian Ibu Eva di sebelah sana Kemudian Bapak Marius yang itu ya Jadi kami tim akan diberikan pegas Kemudian penyuluan kesehatan Kepada para siswa dan pengelola yang ada di Panti ini Khususnya semampu kami Jadi kami juga berusaha Sesuai dengan kemampuan yang ada Pengetahuan dan kemampuan yang ada pada kami Mungkin itu perkenalan dari kami Selanjutnya nanti karena ini kita dibagi lima materi Saya menyampaikan sedikit Terkait dengan manajemen nyeri Jadi disini saya langsung saja ke materi DAD saudara-saudara sekalian Bapak Ibu Disini tentu Kita di kehidupan sehari-hari Pernah mengalami yang namanya nyeri Jadi nyeri itu memang Dialami oleh Bisa semua orang yang Pertama ada terkena cedera Yang kedua bisa terkena penyakit Akibat penyakit Yang ketiga ya memang Karena kondisi lingkungan Yang bisa mengakibatkan nyeri Nah sedikit saya akan menyampaikan terkait dengan Manajemen nyeri ini Jadi nyeri itu memang perlu dimanaj Diatur Setelahnya dikelola Supaya nyeri itu bisa Minimal berkurang Sehingga kita merasakan nyeri Nyeri itu Tidak begitu Menyiksa kita Bagaimana caranya Ini ada sedikit informasi dari saya Saya sharing informasinya Ini manajemen nyeri ya Pertama kita Nanti kita akan Lihat dulu konsep nyeri Mohon maaf Ini tulisannya agak besi ya Jadi menurut teori Dari sebuah sumber Nyeri itu adalah Pengalaman sensorik Atau emosional Yang berkaitan dengan Kerusakan jaringan Aktual atau fungsional Dengan Konsep mendadak Atau lambat Jadi di dalam Pengertian ini Nyeri itu ada Gangguan jaringan Aktual maupun Fungsional Sehingga disini Kalau ada gangguan jaringan Berarti Di tubuh kita itu Ketidakseimbangan Adanya ketidakseimbangan Sehingga Mengibatkan nyeri Nah ini terjadi Gangguan jaringan Kerusakan jaringan Kemudian Nyeri itu Bisa diatasi Dengan dua hal Secara konsep Teori ada dua hal Untuk mengatasi nyeri Yang pertama Farmakologi Farmakologi itu adalah Dengan obat Kemudian yang kedua Adalah non-farmakologi Dengan Tanpa obat Contoh ya Contoh teknik Mohon maaf Ini agak kecil ya Jadi contoh teknik Non-farmakologi Ada banyak ya Jadi Kita mengatasi nyeri Tanpa obat Itu ada berbagai macam Banyak ya Yang pertama itu Ada dengan cara Teknik relaksasi Relaksasi itu ya Kita Kalau kita merasa nyeri Kita Merilekskan Merilekskan Otototot Jaringan yang Ada pada Kita Tegu kita Sehingga bisa menjadi Relax Sehingga nyeri itu Bisa berkurang Kemudian Bisa dengan Kompres Jadi Nyeri itu Therapy non-farmakologinya Adalah dengan Kompres Kompres itu bisa dengan Air panas Maupun air Hangat Atau air dingin Sesuai dengan Tempat-tempatnya Kalau misalnya Air es Atau air dingin Itu bisa dipakai Untuk nyeri Mengompres di Daerah Luka tulang Di daerah Apa namanya Cedera Cedera Apa namanya Fraktur Fraktur Ada sedikit cedera fraktur Dikompres dengan Air es Atau kalau kita sakit gigi Itu bisa dikompres Dengan air es Nyeri Itu karena ada Tulang-tulang di gigi Yang Sedikit Mengalami Kerusakan jaringan Misalnya kita Setelah cabut gigi Nah itu Dikompres dengan Air es Secukupnya Nah itu juga Untuk terapi Non-farmakologi Kemudian Ada berbagai macam Lagi terapi Non-farmakologi Untuk nyeri Ada Message Message itu Pijat Nah ini Tidak sembarang pijat Salah-salah Nanti kalau dipijat Uratnya Ada ilmunya Memijat itu Ada ilmunya Ada tekniknya Nah ini nanti Ada Ya ini Kita sudah membahas Masalah bijat ini ya Karena ini ya Perlu Pertemuan yang banyak Kemudian Ada distraksi Ada terapi musik Ada murotal Ada Seperti tadi itu Nyanyian tadi itu Sebenarnya Solawatan tadi itu Itu salah satu Menurut teori Itu juga disebut Terapi nyeri Non-farmakologi Itu termasuk Di dalam Terapi musik ya Apa Murotal Murotal ya Jadi Ini pernah ada penelitian Pasien cemas Karena Mau operasi Nah disetelkan Murotal Cemasnya menjadi Berkurang Artinya nyerinya Bisa Berkurang Ini Pengetahuan saya Seperti itu Kemudian ada Distraksi Distraksi itu Ya itu Mengalihkan perhatian Kemudian Guided imagery Guided imagery Itu adalah Terbimbing Apa Imagery yang terbimbing Kemudian Teknik Non-farmakologi Ini Merupakan Tindakan Mandiri Keperawatan Jadi kita Sebagai Karena Basic kita Sebagai perawat Terapi Non-farmakologi Ini adalah Terapi Mandiri Dari Keperawatan Kemudian Nyeri ada Dua Klasifikasi Nyeri ada Dua Di dalam teori Disebutkan Menurut Durasinya Durasinya Waktu Ada Nyeri akut Ada Nyeri kronis Nyeri akut Itu adalah Nyeri yang Durasinya Kurang dari 6 bulan Artinya Lebih cepat Contoh Misalnya Kalau kita Lari Jatuh Kemudian Kita luka Lecet Nyeri Itu adalah Nyeri akut Intensitasnya Durasinya Kurang dari 6 bulan Tapi Kalau kita Misalnya Ada Mah Ada Rewayat Sakit Mah Kemudian Sudah lama Dari semenjak SMA Kemudian Sering kambuh Sampai Misalnya Kuliah Sudah 5 tahunan Sudah 4 tahun Lebih dari 6 bulan Nah itu Merupakan Nyeri kronis Munculnya Dalam Jangka waktu lama Contoh Tadi Nyeri akut Gastritis Penyakit Lambu Nah itu Ini adalah Nyeri kronis Nah ini ada Terapi-terapi Yang tertentu Kalau nyeri akut Bisa terapi Yang ada Farmakologi Maupun Non-Farmakologi Disini saya tidak Membahas Tentang terapi Farmakologi Karena Kompetensi kami Sebagai kompetensi Perawat Jadi kami Arahkan Kepada Non-Farmakologinya Kalau farmakologi Adalah nanti Ke arah Kompetensi dokter Ya medis Nanti menjelaskan Obat-obat nyeri Sebenarnya Saya tahu Obat-obat nyeri Beberapa Tapi nanti Kalau saya jelaskan Nanti tidak Ada kekeliruan Nanti untuk Untuk Pertemuan Anu aja Kalau seperti ini Kita menjelaskan Non-Farmakologinya Jadi ada dua Klasifikasi nyeri Ada akut Sama kronik Sehingga nanti Kalau kita Akut itu Kurang dari 6 bulan Contoh tadi Jatuh Kemudian luka Lecet Itu nyeri Nyeri Ini nyeri Jatuh tadi Berarti akut Akut Kurang dari Masa bagian kita Yang akut Yang juga Jadi menurut teori Akut itu Kejadiannya Kurang dari 6 bulan Kalau kronis Kejadiannya Lebih dari 6 bulan Kronis Kronis Itu dalam teori Bukan seperti itu Kemudian Ini Manajemen nyeri Non-Farmakologi Itu Tadi kita Sampaikan Bahwa itu Dengan obat Ini contoh-contoh Obat Peredah nyeri Banyak ya Ada Ada Macem-macem Ada Agen Obat Anti Inflamasi Namanya Anti-inflamasi Anti nyeri Itu banyak Sekali Obatnya Kompetensinya Kompetensi Medis Kemudian Untuk Manajemen nyeri Farmakologi Ini Kita Perlu ya Perlu konsultasi dokter Karena nanti dokter Kita akan meresepkan Farmakologinya Obat-obatannya Kalau kita Sebagai perawat Di sini Kita tidak boleh meresepkan Jadi seorang perawat Itu tidak boleh meresepkan Bukan kewenangannya Jadi kalau Kemenangannya adalah Ya memberikan Care perawatan Contohnya Untuk terapi non-farmakologi Tapi kalau perawat Juga perlu Bisa untuk Memberikan obatnya Misalnya injeksi Itu juga harus bisa Kemudian ini Contoh-contoh Terapi nyeri Non-farmakologi Yang sudah saya sampaikan Tadi ada Yang namanya Relaksasi Relaksasi itu Yang paling gampang Itu adalah Nafas dalam Jadi kalau kita Merasa nyeri Kita tarik Nafas dalam Caranya kita Kita ya Cari situasi Yang Kondusif Udaranya segar Kemudian kita Bisa Relax di situ Yang penting Ada udara Karena itu Nafas dalam itu Butuh oksigen Oksigen yang segar Kalau misalnya kita Nafas Kalau kita Nafas dalam Relaksasi Di Kota perkotaan Itu agak Banyak asap Makanya kita cari Relaksasi yang Di udara segar Dengan kita Relaxkan Kemudian kita Tarik nafas dalam Panjang Kemudian tahan Kita bayangkan Yang mudah Kemudian kita Keluarkan pelan-pelan Terus Caranya seperti itu Jadi Buju melahirkan itu Kalau misalnya Mau melahirkan itu Tolong Nafas panjang Nafas panjang Sama bedanya Seperti itu Karena itu Salah satu Untuk mengatas nyeri Non-farmakologi Ini Teknik-tekniknya Ini saya Sampingkan singkatnya Kalau ditulis Banyak banget Nah ini contohnya Kalau mau Relaksasi Nafas dalam Nafas panjang Kita juga Memakai Kondisi lingkungan Yang bagus Nah ini Misalnya Di sebuah alam Alam sunyi Senyam Pudarannya bagus Itu akan Relakskan Kemudian tadi Kompres itu Kompres itu Bisa dengan Air hangat Air panas Air es Sesuai dengan Konteksnya Yang hangat Itu rata-rata Yang penting apa Air hangat Kadang sakit panas Itu kan Malah dikompres Air panas Itu beda Beda Jadi kalau air hangat Itu salah satunya Bisa Membantu Untuk Istilahnya Membuka Pori-pori Melebarkan Pori-pori Sehingga Sehingga Istilahnya Pori-pori Menjadi Lebih Lebih Longgar Jadi Jadi kalau Air hangat Pengetahuan saya Itu untuk Menyeri bagian Perut Bagian perut Air hangat Berarti Kalau perut Menyeri Anggadai Potol Air hangat Itu ada Kalau di apotek Itu ada Tempat karet Itu Bisa Air hangat Bisa Ditempelkan Kalau Air es Itu Contohnya Untuk bagian Fraktur Fraktur Luka Misalnya Kemarin Pak Tukan Patah Itu Kasih Air es Dikasih Misalnya Kain Terus Beberapa Menit Nah ini Nanti Seperti ini Pak Dikasih Air es Ini Diamuti Kadang Untung Tempatnya Nah ini Distraksi Distraksi Itu adalah Kita Membayangkan Sesuatu Yang Indah Indah Yang Sesuai Dengan Kesenangan Kita Sehingga Pikiran Kita Dari Kita Merasakan Nyeri Mengarah Ke Pikiran Yang Indah Indah Kita Mengalihkan Perhatian Sehingga Nyerinya Bisa Berkurang Menurut teori Hobi Hobi Hopinya Membaca Nonton TV Nonton TV Kalau kita Melihat Alam Memancing Misalnya Itu Bisa Itu Mungkin itu Hanya Jadi Karena Ini Waktunya Dibagi Ada ada pertanyaan adik-adik nanti contoh-contoh penggunaan air panas sama dingin kalau kita itu kan sering kalau abun itu es saja tapi kalau mungkin tadi sakit perut sudah itu kasih minum air hangat saja yang praktis-praktis itu saya kira yang hangat itu porsinya apa saja nanti disambung yang lain yang dingin karena itu dalam pelatihan di dunia sosial itu ada tipe-tipe pertolongan pertama pada kejadian itu tiba-tiba seperti anak-anak kan sering karena tidak stabilnya tingkat psikisnya jadi jadi tapi nanti tiba-tiba setelah kita baik sudah sungguh seperti itu kan terkadang muncul jadi setelah pengetahuan saya untuk terapi air hangat dan air dingin ini ada dua peruntukan untuk setelah pengetahuan saya air hangat itu untuk pertama untuk mengompres bila terjadi kenaikan suhu pada tubuh jadi nanti suhunya itu dikompresikan bukan air panas bukan air dingin banget ya yang hangat ya jadi nanti suhu tubuhnya akan panasnya akan merambat secara konduksi konduksi ke tempat kompresannya jadi panasnya akan terserap ke kompresannya yang hangat tadi karena sama-sama suhunya jadi akan akan selanjutnya merambat ke kompresannya nah itu itu pertama itu kemudian yang kedua air hangat bisa mengunggarkan atau menurunkan nyeri dari bagian perut tadi yang saya sampaikan jadi nyeri di bagian dalam itu bisa sepuluh lama saya bisa dikurangi dengan air hangat kompres air hangat itu dua hal itu kemudian kalau air es itu nyeri akibat fraktur luka jatuh nah itu memar apa itu ya ya memar bisa di kompres di bagian yang jatuh ya bukan luka lecet ya pak luka yang memar getem-getem ya ya dari fraktur apa luka di kakinya kemudian yang kedua karena cedera di bagian tulang gigi ya jadi tulang gigi kalau misalnya pasca penjabutan apa di jabut giginya itu kan nyeri ya nah itu bisa di kompres dengan air nah itu dua hal itu lah jadi setahu saya seperti itu nanti biar ganti yang lain ya mungkin itu ya terima kasih atas perhatiannya nanti untuk evaluasinya nanti akan saya sedikit puas sedikit kalau tidak ada pertanyaan terima kasih mohon Allah tidak ada kesalahan demikian dari saya nah dilanjutkan oleh teman kami Bu Muriani ya sebelum dilanjutkan temannya lagi terima kasih terima kasih